assalamualaikum halo teman teman semuanya transfer file menggunakan aplikasi share it tidak hanya antar smartphone saja tetapi juga bisa dilakukan dari smartphone ke perangkat komputer atau sebaliknya dan untuk mengetahui caranya silahkan simak video tutorial berikut namun sebelumnya buat kalian semua yang belum subscribe di channel ini silahkan untuk subscribe dulu ya terima kasih langkah pertama pastikan teman teman sudah mendownload aplikasi share it di hp atau juga yang di komputer untuk aplikasi share it versi android teman teman bisa mendownloadnya langsung di playstore dan untuk versi komputer silahkan download melalui link yang ada di deskripsi video saya ini namun sebelumnya pastikan koneksi wifi antara hp dan juga komputer berada dalam satu jaringan yang sama atau teman teman bisa juga menjadikan hp androidnya sebagai hotspot wifi yang nanti akan dihubungkan ke komputer sekarang terlebih dahulu kita install aplikasi share it yang ada di komputer kemudian jika sudah klik open kemudian pilih run untuk memulainya kemudian jika disini meminta persetujuan kita setuju saja ya selanjutnya pilih next kemudian next lagi dan oke sudah berhasil selanjutnya otomatis aplikasi share it ini akan terbuka kemudian kita klik coba sekarang setelah hp dan komputer berada dalam satu jaringan wifi yang sama selanjutnya kita buka aplikasi share it yang ada di hp kemudian untuk menghubungkan ke komputer kita klik ikon segi 4 yang ada di pojok atas ini selanjutnya klik connect pc untuk menghubungkannya selanjutnya akan kita temukan nama share it di perangkat komputer disini namanya admin selanjutnya kita sambungkan setelah itu pada perangkat komputer aplikasi share it akan meminta persetujuan untuk terhubung selanjutnya kita pilih terima oke sudah selesai dan sekarang kita bisa mentransfer file dari hp ke komputer atau sebaliknya dengan menggunakan aplikasi share it kecepatannya hampir sama seperti yang kita lakukan ketika mentransfer di smartphone oke teman teman mungkin sekian saja untuk video tutorial pada kesempatan kali ini dan semoga bermanfaat terima kasih banyak saya ucapkan buat kalian semua yang sudah menonton video ini jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan membagikan video ini di media sosial kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih